Hai selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini ada kita melaksanakan ujian PKL kesehatan sapi ya jadi di sini ada Ayu mana Ayu ya hadir dokter Oke kemudian ada Gabriel hadir dokter kemudian ada Andi jadi presentasinya dilaksanakan 5-10 menit urutannya pertama dari Ayu kemudian Gabriel dan terakhir dari Andi silahkan Ayu untuk ngaparkan laporannya dulu silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkenalkan saya Citarayu Amalia NIM B9 419 20 50 saat ini saya akan memaparkan hasil laporan saya mengenai pelayanan kesehatan reproduksi sapi perah di KPGS Cikajang pada tanggal 14 September sampai 26 September tahun 2020 yang pertama itu latar belakang Indonesia memiliki prospek perkembangan sapi perah yang relatif besar perkembangan agribisnis sapi perah perlu ditingkatkan karena konsumsi susu nasional sebagai hasil sampai saat ini belum dapat memenuhi melalui produksi susu dalam negeri terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakmampuan produksi susu nasional yaitu yang pertama yaitu skala usaha yang kecil yang kedua yaitu kemampuan produksi susu yang rendah yang ketiga yaitu harga jual susu yang tidak memadai dan yang terakhir yaitu biaya produksi yang relatif tinggi Koperasi Peternak Garut Selatan atau KPGS merupakan koperasi yang menjadi wadah bagi para peternak sapi perah tradisional untuk mengembangkan potensi sapi perah di kecematan Cikajang, Kebupaten Garut KPGS Cikajang menyediakan pengumpulan susu dari anggota koperasi pelayanan kesehatan klinik dan reproduksi sapi perah untuk menjamin produksi susu dan kesejahteraan para peternak pelayanan kesehatan hewan dapat berupa penanggulangan penyakit inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, pelayanan prepartus dan pospartus yang dilakukan oleh tenaga medik veteriner meliputi dokter hewan dan para medik veteriner tujuan dari penyusunan laporan ini yaitu untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa PTDH SPH IPB sebagai calon dokter hewan dalam melaksanakan pelayanan medis reproduksi umum yang umum dilaksanakan di peternakan sapi perah di Indonesia manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa untuk mendiagnosis dan menangani masalah penyakit pada kesehatan sapi perah yang pertama yaitu inseminasi buatan inseminasi buatan merupakan bioteknologi dalam bidang reproduksi ternak yang memungkinkan perkawinan ternak betina tanpa perlu seekor pejantan IB tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan penyebaran bibit unggul diunggul serta secara merata serta dapat mencegah penyebaran penyakit akibat perkawinan yang berikut merupakan tahapan dari inseminasi buatan yaitu pertama inseminasi buatan dilakukan setelah peternak melaporkan ada adanya gejala ekstrus yang muncul pada sapi yang kedua yaitu inseminator menerima laporan dan yang ketiga itu setelah menerima laporan inseminator akan segera ke kandang yang keempat yaitu inseminator akan melakukan pemeriksaan pada sapi yang menunjukkan gejala ekstrus dan melihat informasi riwayat kebuntingan serta riwayat inseminasi terakhir pemeriksaan dilakukan secara alpasi korektal yang kelima yaitu sapi yang telah dipastikan status ekstrusnya kemudian siap untuk diinseminasi nah inseminasi itu dilakukan pertama persiapan straw jadi straw itu ditawing dengan suhu 30 derajat celcius setelah ditawing straw dimasukkan ke dalam ibegan bagian sumbat lab digunting sekitar 0,5 cm lalu ibegan dilapisi oleh plastik sheet plastik sheet dibersihkan dengan tisu yang sudah menggunakan alkohol dari bagian ujung sampai ke pangkal ibegan lalu inseminator akan menggunakan plastik glove glove untuk melakukan palpasi perektal dan mempiksasi cervix sebagai tintik orientasi dalam memasukkan ibegan kumulfat terlebih dahulu dibersihkan menggunakan tisu sebelum memasukkan ibegan ke dalam vagina lalu ibegan dimasukkan secara pervaginal dan diarahkan melewati cincin cervix keempat semen lalu diposisikan di korpus uteri ini merupakan gambar dari deposisi semen di korpus uteri evaluasi keberhasilan ibe itu dapat mengacu pada nilai CR atau conception rate jadi nilai CR yang baik yaitu lebih dari 50 sedangkan nilai service for conception yaitu berkisar 1,6 sampai 2 nilai SC dan CR di bawah standar itu disebabkan karena sati mengalami gangguan reproduksi dan faktor teknisnya salah seperti waktu ibe, teknik ibe yang salah yang selanjutnya yaitu pemeriksaan kebuntingan tujuan dari pemeriksaan kebuntingan yaitu untuk mendiagnosa kebuntingan yang kedua itu untuk memeriksa kondisi fetus dan yang ketiga yaitu untuk memperkirakan umur kebuntingan ini merupakan tahapan dari pemeriksaan kebuntingan yang pertama yaitu peternak akan melaporkan bahwa sapi mereka bunting yang kedua yaitu petugas akan menerima laporan dari peternak yang ketiga yaitu petugas akan menuju kandang yang keempat yaitu dilakukan pemeriksaan terhadap sapi lalu dilakukan palpasi perektal yang harus diperhatikan yaitu yaitu besarnya kornauteri kesimetrisan kornauteri ketegangan kornauteri posisi kornauteri dan premitus dari arteri uterina media dan pergerakan fetus nah ini merupakan tabel karakteristik usia atau perkiraan usia kebuntingan dengan metode palpasi selanjutnya yaitu pelayanan pospartus dan prepartus dan pospartus pelayanan prepartus merupakan tindakan kesehatan sapi yang sedang mengalami kebuntingan dan mencegah terjadinya komplikasi pada saat sebelum dan sesudah kelahiran pelayanan prepartus dilakukan 1-3 minggu sebelum partus pelayanan prepartus meliputi pemeriksaan kebuntingan secara palpasi perektal pemberian vitamin dan mineral pada induk selanjutnya pelayanan pospartus pelayanan pospartus merupakan tindakan menjaga kesehatan sapi pada saat kelahiran dan sesudah kelahiran pelayanan pospartus dilakukan 24 jam setelah partus dan pelayanan meliputi pemberian antibiotik dan vitamin pemberian vitamin itu bertujuan untuk mempertahankan daya tahan tubuh induk, meningkatkan fungsi otot dan syaraf meningkatkan maksu makan, menjaga fungsi metabolisme dan menjaga kesehatan organ reproduksi induk sedangkan pemberian antibiotik pada periode pospartus itu bertujuan untuk mengembalikan kondisi metabolisme induk pasca partus dan mencegah terjadinya infeksi sekunder lalu yang terakhir yaitu ada gangguan reproduksi saya mengambil kasus mengenai brucelosis dan distokia yang pertama yaitu brucelosis brucelosis merupakan penyakit bakterial yang bersifat zoonosis yang disebabkan oleh spesies brucela brucelosis pada sapi itu dikenal sebagai seluran atau penyakit deng yang disebabkan oleh brucela abortus bakteri brucela itu dapat menular melalui penetrasi selaput lenggir mata, membran mukosa, saluran pencernaan saluran pernafasan, cairan genital, semen, darah, dan urin brucelosis pada sapi itu dapat di jala klinisnya yaitu abortus pada pada bulan ketiga atau keempat pada masa kebuntingan di jala klinis yang utama yaitu abortus lesu, maksum akan menurun, kurus terdapat pengeluaran cairan bermanah dari vagina dan arteritis diagnosis dari brucelosis itu dapat menggunakan SAT, CFT, RDT, ELISA, dan fluorescent test pencegahan dari brucelosis itu dapat dilakukan dengan tindakan sanitasi, pemberian sertifikat bebas brucelosis dan pengawasan lalu lintas ternak tindakan sanitasi itu meliputi mensuciamakan sisa-sisa abortus yang bersifat infeksius dengan cara membakar fetus dan placenta kemudian vagina yang mengeluarkan nischar itu harus diirigasi menggunakan nisinfektan atau antibiotik selama satu minggu dan menghindari perkawinan antara pejantan dan betina yang mengalami abortus sertifikat bebas brucelosis itu dapat diberikan dapat diberikan jika uji serologi negatif lalu pengawasan lalu lintas ternak sangat perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit ke daerah yang lebih luas selanjutnya yaitu distokia distokia merupakan suatu keadaan di mana sapi mengalami kesulitan untuk mengeluarkan fetus distokia terjadi disebabkan karena faktor dasar dan faktor langsung faktor dasar meliputi genetik, breed, penyakit, pakan, dan eksersis sedangkan faktor langsung meliputi faktor dari induk dan faktor dari fetus fetus normal pada sapi itu meliputi tiga stadium stadium pertama yaitu dilatasi cervix yang berlangsung sekitar 1-24 jam yang stadium kedua yaitu dimulai kontraksi uterus dan keluarnya amnion sampai keluarnya fetus stadium ini berlangsung selama 2 jam stadium ketiga yaitu berupa pengeluaran pasienta yang terjadi sekitar 8-12 jam nah jika selama parkus tidak terjadi stadium normal maka dicurigai bahwa sapi akan menderita distokia penanganan dari distokia yaitu dengan teknik manipulasi seksio cesaria dan ketatomi teknik manipulasi dilakukan untuk dengan menarik atau mengubah posisi fetus yang awalnya mengalami abnormalitas yang terjadi keadaan yang memungkinkan fetus untuk bisa keluar dari tubuh induk penanganan dapat menggunakan tangan ataupun alat-alat bedah alat-alat kebidanan lalu seksio cesaria merupakan pengeluaran fetus yang dilakukan melalui laporo fisterectomy atau pembedahan perut dan uterus selanjutnya yaitu fetotomy yang merupakan metode penanganan distokia dengan cara pemotongan fetus fetus dikeluarkan menjadi potongan-potongan yang lebih suksio ini merupakan gambar dari pedet yang mengalami distokia lalu dilakukan penanganan dengan teknik manipulasi kesimpulan dari penulisan laporan ini yaitu penulisan laporan ini dapat menambah ilmu bagi mahasiswa mengenai pelayanan kesehatan reproduksi sapi perah yang biasa dilakukan di peternakan sapi perah di Indonesia teori yang terdapat di dalam laporan ini yaitu mengenai teknik inseminasi buatan pemeriksaan kebuntingan penanganan pepartus dan pospartus serta kasus kebidanan dan kemajiran pada sapi berupa bruselosis dan distokia mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih ayo berikutnya adalah Gabriel ya silahkan Gabriel untuk share screen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat siang semuanya dokter dan juga teman-teman saya Gabriela Dufilia akan mempresentasikan pelayanan kesehatan reproduksi sapi perah yang harusnya kita dilaksanakan di KPGS Cikajang namun karena pandemi kita melakukannya secara daring latar belakang latar belakangnya adalah sapi merupakan salah satu hewan ternak sebagai sumber daging susu tenaga kerja dan kebutuhan lainnya penernakan sapi perah merupakan salah satu bentuk usaha yang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia dan dapat menghasilkan produk tangan berupa protein hewani terutama susu dan daging pertanakan sapi perah tersebut sangat potensial di Indonesia tetap karena menurut Direkturat Jenderal Pertanakan dan Kesehatan Hewan produksi susu segar di Indonesia hanya mampu memenuhi sekitar 30% kebutuhan nasional dan sebagainya impor impor susu yang cukup tinggi di negara kita dapat ditekalkan jumlahnya dengan memperbaiki pengelolaan manajemen pemeliharaan sapi perah faktor yang sangat penting dalam manajemen pemeliharaan sapi perah tersebut untuk meningkatkan produktivitas tenak tersebut dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas susu sapi dalam negeri maka diperlukan pengetahuan mengenai berbagai tindakan dan manajemen penanganan sapi perah di lapangan tujuan 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 dari laporan ini adalah meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan praktik mahasiswa program pendidikan profesi dokter hewan atau PPDH FH IPB di bidang medis veteriner terkait dengan manajemen pemeliharaan kesehatan diagnosa penyakit maupun penanganan gangguan reproduksi dan terapi pada sapi perah di lapangan topik yang pertama yang akan dibahas adalah inseminasi buatan inseminasi buatan adalah penempatan semen pada seluruh reproduksi betina secara buatan semen yang digunakan bisa berupa semen beku atau semen segar yang diletakkan pada intravagina intraservix atau intrauterin tujuan dalam inseminasi buatan adalah untuk memperbaiki mutu genetik tidak memerlukan pejantan untuk bunting keberhasilan IB tergantung pada sapi betina itu sendiri keterampilan inseminator ketepatan waktu IB deteksi birahi handling semen dan kualitas semen inseminasi buatan dilakukan pertama kali adalah adanya laporan dari peternak setelah peternak itu melapor ke petugas maka petugas memeriksa kondisi ternak atau status birahi dan status IB lalu apabila udah diperiksa maka diperiksa lagi syarat kondisi ternak harus sehat dan BCS baik setelah itu petugas mempersiapkan peralatan untuk IB lalu melakukan IB dengan palpasi korektal dan setelah dilakukan IB maka dilakukan pencatatan data pemilik dan ternak yang di IB peralatan yang digunakan untuk inseminasi buatan adalah inseminasi gun, straw atau semen beku yang dibawa dalam termos, plastik sheet, gunting, pincet gelas berisi air pincet atau dan gelas berisi air bersih, termos, nitrogen cair, dan untuk petugas sendiri yaitu sarung tangan plastik, sabun, handuk kecil, apron, dan sepatu but. Air yang disiapkan sebagai media towing semen beku suhunya adalah 37 derajat celcius dan 39 derajat celcius semen beku yang dalam straw diambil dari kontainer menggunakan pincet untuk dilakukan towing setelah di towing straw dimasukkan ke dalam gang IB dengan posisi sumat pabrik di bawah dan ujung straw digunting sepanjang 1 cm plastik sheet dipasang untuk menghindari kontaminasi dan dikunci dengan cincin gan IB lalu setelah perawatan disiapkan lalu selanjutnya adalah proses inseminasi diawali dengan kolpasi forektal untuk menggenggam cervix. Area vulva dibersihkan dengan tisu dan gan IB dimasukkan ke dalam cervix melalui vulva setelah gan IB melawati cincin cervix keempat lalu semen dideposisikan pada uterus seperti yang pada gambar yang ada di slide ini lalu parameter kebersihan IB sendiri ada cervix per conception conception rate calving interval cervix per conception adalah jumlah ternak di inseminasi untuk mendapatkan kebuntingan nilai normal s per c adalah 1,5 sampai 2 dan semakin rendah nilai s per c maka semakin bagus reproduksi ternak betina tersebut lalu yang kedua adalah conception rate conception rate itu adalah keberhasilan angka kebuntingan dari inseminasi buatan dilihat dari jumlah sapi betina yang bunting pada saat IB dan nilai rata-ratanya adalah 60% lalu selanjutnya adalah calving interval calving interval itu adalah jarak waktu dari satu kelahiran hingga kelahiran berikutnya semakin pendek jarak beranak maka semakin produktiflah reproduksi ternak tersebut lalu topik selanjutnya adalah pemeriksaan kebuntingan pemeriksaan kebuntingan itu perlu untuk penanganan manajemen ternak yang tepat metode diagnosis pemeriksaan kebuntingan itu sendiri adalah bisa dengan pengamatan non return to estrus palpasi rektal WSG dan analisis progesteron dan estrogen namun pada presentasi dan laporan kali ini saya hanya membahas tentang metode diagnosis dengan palpasi rektal dan WSG palpasi rektal sendiri itu sangat efisien dan praktis dengan cara memasukkan tangan ke dalam rektum dan kemudian merabah saluran reproduksi untuk mendeteksi perubahan yang terjadi berikut adalah stable kriteria penelian pemeriksaan kebuntingan dengan metode palpasi rektal menurut HVS dan HVS tahun 2000 lalu selanjutnya adalah metode WSG metode WSG tersebut adalah efisien dan akurat metode WSG dapat menentukan jumlah fetus mendeteksi kebuntingan dingin dan jenis kelamin namun alat WSG sendiri sangat mahal harganya berikut adalah hasil pencitraan WSG pemeriksaan kebuntingan selanjutnya adalah penanganan prepartus penanganan prepartus tersebut penting untuk menjaga kesehatan induk sapi dan fetus saat akan melahirkan memaksimalkan kebutuhan vitamin dan mineral fetus dan induk serta memastikan fetus lahir normal penanganan prepartus sendiri adalah manajemen fakatnya yaitu lalu pemeriksaan kebuntingan pemeriksaan kebuntingan sangat penting untuk mengetahui posisi fetus lalu selanjutnya adalah manajemen kandang dan pengobatan serta suplemen selanjutnya adalah penanganan penanganan pospartus penanganan pospartus penting untuk menjaga kesehatan induk sapi pasca melahirkan penanganannya sendiri adalah konsumsi pakan yaitu hijauan dan konsentrat yang seimbang dan secara atletum lalu kebutuhan air minum yang seperti yang kita ketahui kebutuhan air minum sapi pasca melahirkan dan sapi biasa sangat berbeda lalu kebutuhan mineral dan vitamin pemberian antibiotik gunanya untuk membunuh bakteri patogen yang yang seperti seperti yang kita ketahui selalu nereproduksi pasca melahirkan masih terbuka maka untuk mencegah terjadinya gangguan reproduksi maka diberilah pemberian antibiotik lalu pemberian analgesik dan antipiretik serta anti inflamasi lalu selanjutnya adalah gangguan reproduksi gangguan reproduksi yang saya pilih adalah retensio placenta retensio placenta adalah tertahannya placenta karena pilih kotiledon fetus masih bertaut dengan sifta karuncula induk sehingga gagal melepaskan diri antara keduanya retensio placenta tersebut kondisi patologis dimana placenta tidak keluar dari seluruh reproduksi induk dalam waktu 8-12 jam setelah kelahiran kotiledon fetus normal akan keluar 3-8 jam penyebab retensio placenta sendiri adalah gangguan mekanis karena kanalis servikalis yang terlalu cepat menutup sehingga placenta terjepit lalu gangguan pelepasan placenta yang berasal dari karuncula induk dan defisiensi vitamin ADEK serta defisiensi mineral faktor predisposisi terjadinya retensio placenta adalah distokia kelahiran prematur abortus hipokalcemia kelahiran fedet yang kembar serta operasi sesar patogenesa terjadinya retensio placenta yaitu setelah fetus keluar dan korda umbilikalis putus tidak ada darah yang mengalir ke fili fetus sehingga fili tersebut mengkerut dan mengendur terhadap uterus juga mengalami atoni uteri akibat proses perjanan saat partus yang menyebabkan sejumlah darah yang mengalir ke uterus tidak terkendali yang menyebabkan si karunculanya tidak berdilatasi yang menyebabkan kotiledon yang tadinya mengendur terhadap karuncula tetap terjepit karena suplai darah yang tidak terkendali akibatnya fili kotiledon tidak lepas dari krita karuncula sehingga terjadilah retensio placenta gejala klinis dan diagnosa retensio placenta adalah keluarnya cairan kecoklatan dari pembukaan vulva placenta yang berubah warna mengalami degenerasi dan berbau busuk placenta yang tergantung dari vulva setelah proses parturisasi dan tidak dilepaskan dalam waktu 24 jam setelah proses parturisasi adalah diagnosa retensio placenta tersebut terapi yang dapat digunakan adalah pelepasan placenta secara manual pemberian preparat hormon pemberian antibiotik suplemen analgesik antipuretik dan perbaikan aspek manajemen pencegahan retensio placenta adalah peningkatan manajemen konsumsi pakan yaitu selenium kalsium fosfor dan vitamin A dan menghindari tingginya BCS saat melahirkan lalu kasus kedua yang saya bahas yaitu endometritis 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 sendiri terdiri atas endometritis klinis dan endometritis sublinis endometritis klinis adalah radang pada endometrium 3 minggu post-status yang dicirikan dengan adanya lendir adanya lendir pada vulva lalu sedangkan endometrium sublinis adalah peradangan pada endometrium yang ditunjukkan dengan penurunan performa reproduksi secara signifikan, namun tidak disertai dengan adanya gejala klinis. Gejala klinis endometritis adalah lendir putih keruh yang keluar dari vagina. Apabila kita palpasi rektal, uterus teraba agak membesar dan dindingnya agak menebal. Faktor penyebab endometritis ada faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Faktor ekstrinsik adalah kondisi lungkungan seperti musim, kebuntingan, dan nutrisi. Sedangkan faktor intrinsik adalah kejadian distokia, retensi placenta, metritis, hipokalsemia, mastitis, dan keseimbangan energi negatif. Diagnosa endometritis bisa dengan palpasi plorektal, dengan menggunakan alat vaginoskop, dan metricek. Terapi yang digunakan pada endometritis adalah pemberian preparat hormon, pemberian antibiotik secara intrauterin, dan irigasi. Lalu kesimpulannya adalah peningkatan produksi susu dan keberhasilan reproduksi sapi perah dapat dicapai melalui manajemen pemeliharaan yang baik, pemilihan bibit unggul, pelaksanaan IB secara tepat, pemeriksaan kebuntingan secara lega artis, menanganan prep dan postpartus yang baik, serta penanganan berbagai gangguan reproduksi secara cepat dan tepat. Penanganan khusus pada pemeliharaan sapi perah sangat diperlukan, terutama pada fase prepartus dan postpartus, karena dapat mempengaruhi nilai reproduksinya seperti tingginya SPC, CR, dan CI yang berujung pada tidak tercapainya target produksi dan menambah biaya produksi. Manajemen pre dan postpartus yang buruk juga dapat mengakibatkan terjadinya gangguan reproduksi, seperti retensi, plasenta, endometritis, dan lainnya. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gabriel. Berikutnya, Andi, silakan disiapkan. Baik. Sebelumnya, mohon maaf, dokter. Tadi saya sempat kehilangan sinyal karena di sini sedang. Ya, sama lagi hujan besar di Dharma, Kak. Ya, silakan. Baik, apakah sudah bisa ternyata? Ya, sudah. Silakan dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, berkedip. Kamu pakai layarnya dua ya? Monitornya sepertinya kabelnya. Kedip-kedip putih, apa? Blink-blink begitu. Sebenarnya tidak stabil. Atau diulang lagi atau koneksi kabelnya. Bagaimana, dok? Oke, jalan saja. Sekali-sekali memang berkedip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dr. Hewan Muhammad Faruulum MSI-PSI. Lagu dosen penguji. Kemudian teman-teman yang saya cinta dan terbanggakan. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan kegiatan praktik kerja lapang Sehatan Rekoruri Sapi Perah dengan metode daring yang dibimbing oleh Prof. Dr. Dr. Hewan Muhammad Agusti Adi. Oleh saya sendiri, Andi Supriyanta SKH, B9409-2061. Usaha peternakan sapi perah berupakan salah satu usaha peternakan yang cukup berperan dalam perekonomian masyarakat di Indonesia. Nah, khususnya masyarakat periksaan, peternakan sapi perah sendiri itu merupakan bagian dari subsektor peternakan yang diharapkan dapat mencukupi kebutuhan protein huwani masyarakat di Indonesia. Sapi perah merupakan salah satu sapi yang populasinya cukup banyak di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019, populasi sapi perah di Indonesia sampai tahun 2019 itu mencapai 561.061 ekor. Untuk meningkatkan produktivitas susu dalam negeri, diperlukan peningkatan jumlah populasi sapi perah dan juga peningkatan produktivitas sapi perah dalam negeri. Nah, berdasarkan hal tersebut, bisnis sapi perah di Indonesia ini memiliki peluang yang sangat besar dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan susu di Indonesia. Susu sendiri merupakan salah satu produk hewani yang mengandung protein, vitamin, dan juga mineral yang baik bagi tubuh. Susu sapi merupakan suatu sekresi dari kelenjar-kelenjar susu dari sapi yang sedang lactasi dan dilakukan pemberantan secara sempurna. Ini sapi perah yang benar di Indonesia sendiri itu adalah sapi perah Jason Holstein. Di Indonesia, kebutuhan susu itu selalu meningkat setiap tahun. Kebutuhan di Indonesia itu meningkat, namun tidak diimbangi dengan peningkatan atau jumlah produk susu-susu di Indonesia. Menurut Al-Amin et al 2017, menyatakan bahwa produktivitas sapi perah di Indonesia masih rendah dengan produksi susu rata-rata 10 liter per ekor per hari atau kurang lebih 3.050 kg per waktasi. Pembuatan laporan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa, khususnya mahasiswa program pendidikan Profesi Dokter Hewan, FKIPB, di bidang medis veteriner terkait dengan manajemen pemeliharaan, kesehatan, diagnosa penyakit, maupun penanganan gangguan reproduksi dan terapi pada sapi perah di lapangan. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sapi metode daring ini dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 26 September 2020. Metode pelaksanaannya sebenarnya pelaksanaannya harusnya dilakukan di KBGS Cikajang, namun karena ada kendala pandemi COVID-19 sehingga dilakukan dengan metode daring. pelaksanaannya sendiri itu dilakukan dengan melakukan diskusi dan presentasi dengan pembimbing yaitu Prof Agus setiap minggu sekali. Ada pun diskusi yang dilakukan dan presentasi yang dilakukan itu mengenai inseminasi buatan, kemudian pemeriksaan kegundingan, penanganan pedan pospaktus, serta penanganan gangguan reproduksi. Selanjutnya adalah inseminasi buatan. inseminasi buatan sendiri itu merupakan salah satu teknik untuk memasukkan semen ke dalam alat reproduksi hewan betina yang sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar sapi betina itu gunting menurut pembimbingan 2014. Kemudian tujuan dari IB sendiri itu selain untuk membuat saat induk betina menjadi gunting itu juga meningkatkan jumlah dan mutu genetik dengan memanfaatkan perjantan tunggul. Pengendalian penyakit telan menular menghemat biaya karena tidak perlu memelihara perjantan kemudian memperpedek jarak antar kelahiran serta mencegah ketelakaan yang disebabkan oleh perjantan. Kemudian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan perlu disermasi sebelum melakukan inseminasi buatan yaitu adalah semen. Semen yang digunakan untuk IB itu merupakan semen yang berasal dari pejantan tunggul yaitu pejantan yang sudah diseleksi kemudian tunggul secara produksi dan reproduksi penampungan semen sendiri itu dikoleksi melalui beberapa cara salah satunya adalah dengan menggunakan tabung inseminasi atau tabung vagina buatan kemudian semen yang biasa digunakan untuk inseminasi buatan itu ada semen cair dan juga semen beku semen cair sendiri itu memiliki volume kira-kira 0,5 sampai 1 liter sedangkan semen beku 0,25 nah semen beku ini yang biasa digunakan untuk insemin masyidu kemudian adalah deteksi estrus deteksi estrus ini merupakan salah satu faktor penting salah satu faktor penting untuk menentukan waktu IB oleh karena itu seorang peternak pemelihara sapi itu diharapkan memiliki keterampilan dalam mendeteksi gejala estrus ada pun waktu yang biasa digunakan untuk mendeteksi gejala estrus itu biasanya dilakukan pada pagi dan sore hari kalau pagi hari itu dilakukan pada jam 5 sampai jam 6 jam 5 sampai jam 6 pagi kalau sore itu dilakukan pada jam 5 sore sampai jam 6 sore kemudian adalah waktu IB waktu IB itu biasa dilakukan mulai dari pertengahan estrus sampai 6 jam setelah akhir estrus namun untuk praktik di lapangan sendiri biasanya untuk gejala estrus yang timbul pada pagi hari akan di IB pada sore harinya pada hari yang sama kemudian untuk gejala estrus yang timbul pada sore hari maka IB akan dilakukan pada hari berikutnya di pagi hari kemudian ada pun peralatan yang diperlukan dalam melakukan inseminasi buatan antara lain adalah gun IB plastik sheet kemudian gloves pin set hinting termometer straw semen berkuat atau cair container termos es yang berisi ember cair kemudian ember kecil gel frikan stopwatch tisu dan sabun selanjutnya adalah metode inseminasi buatan atau pelaksanaan inseminasi buatan tadi sudah didilaskan bahwa perlu ditahuinya gejala birahi atau estrus yang timbul setelah itu akan dilaporkan biasanya selanjutnya ketika petugas sudah sampai di tempat itu sebelumnya harus melakukan persiapan alat dan bahan persiapan alat dan bahannya itu mulai dari mempersiapkan IBGAN-nya kemudian memasang straw ke IBGAN plastik sheet dan sebagainya kemudian teknik inseminasi buatan sendiri dilakukan dengan pertama itu dari tangan kiri tuntuk yang tidak tidal dikuncupkan untuk memuduk corong dan dimasukkan perlahan ke dalam rektum kemudian setelah masuk pulva dibersihkan menggunakan tisu atau lap dari lap dari tisu ataupun kain kemudian pergelangan tangan yang berada di dalam rektum menekan dan diarahkan ke bawah agar bibir pulva mudah dimasukkan saat masuk pagina kemudian selanjutnya dengan tangan kanan GAN-IB dimasukkan sepanjang pulva dan pagina dengan ujung GAN mengarah ke atas membutuhkan sudut 30-40 kemudian GAN-IB didorong ke depan secara perlahan-lahan sampai memasukkan GAN-IB sampai GAN-IB tertahan sebelah ujung tertahan sebelum mencapai cervix cervix didorong ke depan ditarik searah dengan kepala secara ini akan membuat lapisan lipatan-lipatan dalam baginya akan merenggang dan memudahkan GAN bergerak ke depan kemudian tangan yang berada dalam rektum menekan ke bawah untuk menemukan cervix setelah ujung GAN telah masuk ke mulut cervix dan terus diberakan sepanjang cervix sampai terabah kunjungkan di pangkal uterus selanjutnya setelah itu semen mulai dideposisikan di pangkal uterus dan juga ditarik perlahan-lahan sambil tetap dideposisikan di jindin terakhir jindin keempat dari cervix kemudian GAN-IB ditarik perlahan keluar setelah hati-hati seperti itu lalu selanjutnya adalah parameter keberhasilan IB parameter keberhasilan IB itu ada tiga yang pertama adalah non-retten rate kemudian surface perconception dan conception rate non-retten rate sendiri itu merupakan presentasi sumlah ternas yang tidak kembali eksklus antara hadit 60 sampai 90 terkalkan sedangkan surface perconception itu adalah sumlah pelayanan inseminasi sampai terjadi kebuntingan nilai SD sepulna biasanya adalah satu sedangkan conception rate itu merupakan presentasi sapi kebina yang penting pada inseminasi pertama yang disini dengan angka konsepsi biasanya dilakukan 40 60 setelah selanjutnya adalah pemeriksaan kebuntingan pemeriksaan kebuntingan itu dapat dilakukan dengan dua cara yang pertama adalah dengan alpasi rektal dan yang selanjutnya adalah dengan menggunakan pemeriksaan kebuntingan alpasi rektal itu bahaya yang bisa diperiksa atau diamati itu dapat dilakukan pada jam hari biasanya mulai hari ke-45 pada hari ke-30 itu sudah terlihat terlalu terasa di cairan hormon uteris simetris kalau hormon uteris kecilan kepanggut pada hari ke-45 endo menempel pada di hormon uteri kemudian pada hari ke-60 hormon uteri sudah mulai asimetris pada hari ke-90 hormon uteri asimetris masih jelas dan uteris mulai turun dari rongga terpis sedangkan hari ke-120 itu hormon uteris semakin besar dan arteri uterina media mulai terabat pada hari ke-150 ketika terabat lalu semiklus dari arteri mediana denyut kuat hari ke-2010 karun pulak sudah membesar lalu ketur juga berarti dengan sentuhan hari 270 itu ketur sudah masuk ke jalan kelahiran dan sifah sudah mulai mengengkap atau keluar lebih dari sifah kemudian untuk pemeriksaan dengan metode USG itu salah satu kelebihannya adalah dapat dilakukan lebih gini dibandingkan dengan pemeriksaan palpake pemeriksaan dengan USG itu bisa dilakukan pada hari ke-15 adakah hari ke-15 itu sudah mulai terlihat resika atau kantong kepentingan lalu di sini pada gambar nomor A itu menunjukkan hari ke-26 terlihat struktur MD yang masih melekat pada di di terus kemudian hari ke-30 terlihat struktur MD yang terlihat hari ke-37 MD bertambah ukuran hari ke-45 andainya kantong aminian yang masih jelas yang E itu adalah hari ke-52 dapat dibidakan antara kepala 1 dan kepala badan bagian 2 lalu hari ke-60 bagian kepala berupa area mulut nomor 1 dan rongga mata nomor 2 selanjutnya adalah penanganan PE dan pospartus penanganan PE dan pospartus ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yang pertama adalah manajemen pakan dan manajemen kandang pemberian motivitamin dan pemeriksaan kesehatan secara bersalah oleh dokter kewan atau petugas kesehatan penanganan repartus sendiri berfungsi untuk mempersiapkan sakit gunting menjelang kelahiran memaksimalkan pengembang status dan memastikan kelahiran normal penanganan dilapang sendiri umumnya dilakukan pada 7-8 minggu sebelum partus penanganan pospartus penanganan pospartus ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi induk secara pasca partus mencegah infeksi sekunder yang terjadi selama proses melahirkan serta mencegah timbunya gangguan reproduksi pospartus manajemen yang dapat dilakukan atau pelakuan yang dapat dilakukan itu berupa pemberian hidro dan ekosentral yang simbang pemberian vitamin dan mineral pemberian antibiotik dan anti-informasi setelah sanitasi pandang selanjutnya selanjutnya penanganan gangguan reproduksi disini saya mengambil kasus prolapse uteri prolapse itu merupakan kejadian keluarnya satu atau lebih struktur organ berdua pelvis baik itu kantong permin uterus cervix dan vagina dari posisi anatomis mamar yaitu dia keluar melalui saluran berhintam kemudian prolapse sendiri dapat disebabkan karena adanya peningkatan perkanan intra-abdominal dan terjadinya relaksasi reglementor gastris pada masa akhir kebundingan selanjutnya gejala klinis dari prolapse uteri itu yang pertama adalah mukosa uteri dan vagina yang menggantung di pulpa kemudian peningkatan tubuh frekuensi nafas dan hidup jantung serta sapi menunjukkan gejala gelisah ada pun diferensial diaknosi pada kalapse uteri uteri dan vagina ini adalah adanya vagina dan cervical elongation kemudian kasus prolapse itu pokosanya apabila ditangani dengan baik dan benar memiliki pokosa kausta kemudian penanganan sendiri itu dapat dilakukan dengan reposisi sebelum dilakukan reposisi biasanya dilakukan anestesi epidural menggunakan 2% pada antara oscopsi D1 dan 2 kemudian selanjutnya membersihkan masa prolapse dengan potasium permanganat dan biasanya dikompas dengan es selanjutnya dilakukan reposisi masa prolapse tadi yang terakhir adalah penjahitan dilakukan pada pulva seperti itu biasanya dengan tehdit terapi sendiri yang dilakukan itu menggunakan kalsium borogluconat secara intravenan banyak 500 militer lalu 60 militer antibiotik tetraksikin secara intravenan koravenikol maleat 10 militer per militer meloksetam dengan 21 militer per militer vitamin B komplek secara intramuskular selanjutnya adalah kasus corpus lutem persisten corpus lutem persisten per militer atau CLP ini merupakan kondisi di mana corpus lutem tidak mengalami represi dan tetap berada pada ovarium melebihi status di plus extrud dan menyebabkan tidak terjadinya kepentingan pada gluk corpus lutem persisten ini biasanya berkaitan dengan beberapa gangguan reproduksi seperti enumetritid unuskastifetus masrasifetus mastitis dan biometra selain itu CLP sering terjadi setelah selain kita ada pun didirahklinis dari CLP yaitu adalah anestrus terjadi pada induk dan adanya per pusur daun lebih dari satu situs extrus dan berkonsistensi keras berkonsistensi sendiri adalah fausta diferensial diatmosa dari CLP adalah kebuntingan biometra masrasi fista ovarium hipofusiovari dan unifikasi status ada pun penanganan CLP itu dapat dilakukan dengan enumplasi namun enumplasi ini biasanya memiliki rektif yang besar karena dapat menimbulkan pendarahan lalu yang kedua adalah pemberian hormon prostaglandin ketiga adalah pemberian oksidensi klasiklin dan prostaglandin itu adalah untuk kasus CLP yang disertai dengan endometritis kemudian antibiotik 5 ml gentamicin ditambah 15 ml dan PGF2 alfa secara intrauteri itu untuk CLP yang biasa disertai dengan biometra lalu penanganan yang selanjutnya adalah bisa diberikan PGF2 alfa analog sebanyak 2 ml per kilogram berbasan setelah IM itu untuk CLP yang disertai dengan memififikasi kesimpulan peningkatan produksi suju dan keberhasilan reproduksi capi perah dapat dicapai melalui manajemen pemeliharaan yang baik pembelian bibit unggul paksanaan IB secara tepat pemeriksaan kepentingan secara lega artis penanganan pay dan pos-partus yang baik serta penanganan berbagai gangguan reproduksi secara cepat dan tepat manajemen peredan pos-partus yang buruk dapat mengakibatkan terjadinya gangguan reproduksi seperti hipofungsi ovari prolapsi teri geometra dan penyakit gangguan lainnya terima kasih terlebih terlebih yaitu kita game dulu ya kahut dok oh yes absolutely oke sekarang saya akan share screen bentar gimana kahutnya saya buka dulu oke gak ngerti dok pakainya gimana gak ngerti wah ini luar biasa ini bukannya sudah pilihan yang mana dok oh sebentar oh nanti dok kita coba ini pilihannya yang sudah tampil belum belum bisa ya dok masih masih started dok masih started iya di kahut kan tinggal di install nanti tinggal dimasukin kodenya aja pinnya tinggal dimasukkan pinnya ya iya dokter tadi saya pilihnya personal baru nge-install dokter oh iya oke ini masukin pin gamenya dok yes silahkan dimasukkan pinnya dua jika sudah muncul nanti saya kunci biar yang lain gak bisa masuk ini harus login dulu atau enggak enggak lah tinggal langsung langsung aja bentar gimana belum pernah pernah main pernah dokter cuman sekali setahun yang lalu pas apa namanya SG pakai kuizi oh beda keren tau pernah dokter cuman setahun yang lalu ini sudah ada yuk udah masuk Andy di mana saya Andi oke saya kunci ya oke baik ini terdengar suara soundtracknya enggak samar samar dok samar samar iya soundtracknya kahut nnenen nnenen gitu enggak sih dok iya kalau kenceng-kenceng nanti enggak kedengeran ngobrolnya oke ya baik jika sudah kita mulai ya mohon diperhatikan kita sudah ada Andy ada Citra ada Gabriel kita mulai ya 321 ada 20 soal sudah tampil perhatikan perhatikan layar karena ada waktunya soal pertama deteksi kepentingan ini saya melek dok oke semuanya sudah sepakat ya sesuai dengan yang apa coba saya minta pendapatnya coba presenter pertama ayo karena kamu memilih 10-14 hari karena tadi disebutkan sama Andy itu apa untuk WSG itu minimal 15 hari karena terbentuk apa lupa lupa terbentuk lupa oke berikutnya coba Gabriel kamu yang tadi katanya ayo ada di presentasenya Gabriel coba Andi dokter oh Andi ya karena saya di laporan itu di kantong amnion kantong amnionnya baru terbentuk pada usia 15 hari jadi terbentuk kantong amnion pas 15 hari itu terbentuk kantong amnion terus 15 hari kantong amnionnya makin besar jadi menurut saya 10 sampai 14 hari pasca dikalinkan baru bisa dideteksi dokter jawab Pak Andi baik jadi menurut diserah bangsa baca itu pemeriksaan kebucingan dengan PSG itu bisa dilakukan secara dini yaitu pada hari ke 15 kebucingan dan disini dalam pertanyaan ini terdapat kemudian yang menurut saya paling berkati kenyataan dari kerajaan yang saya baca itu adalah 14 hari pasca ditalungkan itu dapat diketahui karena pada pemeriksaan Westgate pada hari 15 itu atau 10 sampai 14 hari ini sudah ditemukan resikal atau kantong kebucingan kebucingan seperti itu pada uterus set itu oke baik kita lanjutkan skornya siapa yang tertinggi ini kecepatan menjawab ya walaupun benar kalau jawabnya cepat skornya tinggi dokter sinyalnya jauh ini tantangan di masa pandemi adalah sinyal menentukan prestasi oke pertanyaan yang kedua benar atau salah tentang straw ini sumpat laboratorium siapa yang gak bisa menjawab mengaku tapi sinyalnya dok wajah ini kenapa sinyalnya pakai wifi kawasan dokter IPB gak ngasih kota jadi gak punya kota dokter wifi kawasannya tidak mendukung harus deket-deket dengan sumber sinyal oke kalau gitu coba Gabriel kamu tadi pengennya jawab apa benar dokter kenapa jawab coba dijelaskan kan sumber lab tuh sumber yang sepatnya tak dapat bergeser makanya si sumber lab nya tuh harus dipotong gitu dok biar si apa sih biar si semennya gitu gitu lah dok pokoknya susah menjelaskan oh jawabannya pokoknya oke coba coba Andi jelaskan di jadi pada stro itu saya pengetahuan saya pemahaman saya itu terdapat dua sumber yang pertama adalah sumber fabrik dan juga sumber lab sumber lab ini merupakan sumber yang dipasai setelah misi yang semen keseru nah itu biasanya dia tidak bisa digeser atau dia tetap lalu sumber fabrik itu biasanya ketika pemasangan di di began sumber fabrik itu letaknya di bawah dan sumber lab itu di atas kenapa karena sumber lab ini nanti akan dipotong dan sumber fabrik nanti akan mendorong semen ketika proses inseminasi buatan oke coba ayo mau ditambahkan mau dikurangin silahkan penjelasan iya jadi sepengetahuan saya terdapat dua sumber di idegan di strau itu ada sumber fabrik dan sumber lab sumber lab itu tidak dapat digeser jadi pada saat pemotongan itu yang dipotong sumber lab dan sumber fabrik itu untuk mendorong semen agar bisa masuk ke uterus oke kita lanjutkan ya oke Gabriel sinyalnya diperkuat pakai penguat sinyal berdoa dokter ya Allah semoga oke pertanyaan yang ketiga dari 20 soal kita lihat skor dulu ya skornya bagaimana ini wah jauh tinggal Gabriel iya dokter sedih oke sekarang fokus konsentrasi 3 2 1 pertanyaan ketiga multiple choice tentang evaluasi abnormalitas bermatozoa tralala kenapa yang salah oke kita tanya yang salah dulu yang menjawab merah kimsa siapa saya dokter oke ceritakan alasannya memilih itu saya lupa lagi tentang pewarnaannya lupa jadi yang diingat apa sampai memutuskan kimsa apa ya gak tahu dok feeling 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 tapi salah gimana nih memutuskan sesuatu tanpa ada alasan oke sekarang yang hijau siapa jawab hijau Gaby dok coba ragu dok antara si pas sama tinta cina terus tinta cina aneh yaudah Gaby milih tinta cina dok anehnya kenapa memang aneh aja gitu tinta cina yang buat melukas tulisan cina itu tuh yang di yang pakai kuas gede-gede gitu salah dok tadi ragu antara pas sama tinta cina terus yang tahunya jadinya ternyata pas oh ternyata apa coba Andy gimana penulisan Andy jadi seingat saya waktu pewarnaan untuk evaluasi abnormalitas itu memakai eosin negrosin kalau tidak saya dok dan disini menurut saya bisa dilakukan dengan GEMSA dan juga tinta cina namun tidak bisa dilakukan dengan periodis seperti itu dok kenapa penjelasannya apa karena kalau tidak salah menurut kemahuan saya itu eosin negrosin itu dia berikatan dengan memberan memberan sel dari spermatosua sedangkan kalau pas itu dia lebih berikatan dengan karbohidrat seperti itu dok kalau tinta cina nah di kuis ini saya feeling saya tinta cina dan GEMSA itu bisa digunakan memiliki fungsi yang sama seperti itu dok jadi bisa digunakan untuk mengwarnai spermatosur dari tinta cina adalah enggak tahu menopak aja itu yang dibuat menjadi bahan pewarna untuk abnormalitas belinya kan kantor botolan tinta cina dicampur sama oh oh oke baik kita lanjutkan berikutnya oh Andi menyusul menyalip oke baik sekarang benar atau salah pertanyaan keempat tentang ptm astagfirullah ya Allah ya Allah ya Tuhan maaf dokter kenapa salah ini ada dua orang yang salah lagi kita tanya yang salah dulu yang memilih virus siapa oke coba yuk kenapa kamu menjawab salah yuk penjelasannya gimana kenapa ya lupa dokter lupa terus lupa terus memilih gitu memilih sesuatu yang tanpa tanpa pemikiran gambling saja gimana terus yang diingat apa yuk kalau yang viabilitas yang saya ingat saya itu kalau misalkan di bawah microsoft itu tidak menyerap warna yang mana yang hidup yang hidup terus yang menyerap warna kalau yang mati itu menyerap warna kenapa penjelasannya kenapa kita lihat gabby kamu nampak panik berpikir serius gimana coba yuk jelaskan iya dok seperti kata citra dokter mungkin yang ditentukannya tuh bukan membran plasma utuh ya dok tapi akrosom bener gak si citra gak tahu lupa lupa dan gak tahu gimana ini yang diingat apa B kalau misalnya viabilitas ya bener seperti kata citra itu dok kalau misalnya viabilitas itu kalau misalnya dilihat dari mikroskop yang mati itu dia menyerap warna dok kalau misalnya yang gak gak mati dia tidak menyerap warna terus kenapa dia ada yang nyerap ada yang gak nyerap karena yang diserap jangan minta maaf ke saya maaf ke diri sendiri kan bekal nanti jadi dokter hewan kalau lupa semuanya terus gimana oke coba Andy ini dua temenmu ini angel-angelnya gak bisa jawab ini ya baik saya akan mencoba menjawab pada pemeriksaan viabilitas sekemahaman saya viabilitas itu untuk menentukan atau melihat sperma yang mati dan hidup dimana sperma yang hidup itu tidak akan terwarnai dan kan sperma yang mati itu akan terwarnai kemerahan seperti itu nah itu tidak tidak ditentukan dari pasma utuhnya saja seperti itu jadi apa saja karena pada sperma yang mati itu permeabilitas membrannya tinggi dok sehingga apa namanya kewarnaiannya itu bisa masuk ke sel terus itu saja dok dari pemahaman saya tidak ada penjelasan tambahan lainnya belum ada belum ada berarti ada coba Citra ingat tidak masih mentok saya ulang lagi ini masih mentok dok Gebi masih mentok dok mau lagi baca ini buka kerpean enggak dok terus lagi apa mas pernah nyatat dok tapi enggak ada tercatat enggak ada tercatat oke kita lanjutkan wah kasian ini enggak sampai seribu-seribu acan oke sekarang kita lanjutkan soal kelima ya multiple choice tentang parameter berikut tidak umum kita enggak umum-umum bisa menjawab ini ya oke kita menjawab Gebi mana ceritanya kamu bisa menjawab nih ya karena waktu di praktikum yang BSE itu yang dilihat adalah konsentrasi spermatozoa dokter sama awalnya itu yang dari penampungan semen dilihat kan warna si semennya terus kalau misalnya pemeriksaan di mikoskopis itu kan dilihat konsentrasi spermatozoa motilitas spermatozoa sama viabilitas spermatozoa terus kenapa milih yang biru karena tidak tidak di indikator BSE itu tidak ada komposisi pas masalah dokter oke coba ayo coba jadi di BSE itu ada dua pemeriksaan pemeriksaan makroskopis sama mikroskopis nah untuk pemeriksaan makroskopis itu meliputi apa apa bentar apa apa sih yang cair atau encer apa bentar konsistensi konsistensi spermatozoa terus ada warna terus ada bau dan volume dan untuk pemeriksaan mikroskopis itu ada motilitas konsentrasi motilitas spermatozoa konsentrasi spermatozoa terus ada gerakan masa dan gerakan individu itu masuknya ke motilitas terus ada viabilitas dan abnormalitas jadi jadi di BSA itu tidak ada tidak diamati komposisi dari plasma semen begitu jawab Pak Andy baik sebenarnya saya cukup setuju dengan apa yang sudah disampaikan Sitra bahwa pada pemeriksaan atau pemeriksaan BSA itu terdapat dua macam kualisi semen semen itu secara makro dan secara mikro secara makro jadi itu pemeriksaannya berupa warna bau volume dan konsistensi seperti itu sedangkan ada juga derajat keasaman lalu sedangkan pemeriksaan mikroskopis itu berupa gerakan masa terus ada lagi pemeriksaan tadi viabilitas hidup mati konsentrasi dan morfologi skermat jadi pada pertanyaan ini menurut saya yang tidak umum dilakukan pada pemeriksaan BSA itu adalah komposisi plasma semen kenapa nggak umum dik sebenarnya mungkin penting juga sepertinya dok untuk mengetahui komposisi plasma semen namun pada pemeriksaan BSA itu lebih diutamakan tadi yang empat tadi volume warna bau berkentaran terhidup oke kita lihat skornya jauh SGB udah seribu kita lanjutkan pertanyaan ke-6 ke-6 ini benar atau salah perhatikan konsentrasi masih sumpat lab oke oke Tadi sebenarnya Hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya Tadi sudah dijelaskan Bahwa pada sumbat Strow itu Ada dua yang bisa Eksimograf Yaitu sumbat LED Yang akan dipotong Sementara sumbat Pabrik itu adalah Sementara sumber geser Maksudnya adalah untuk Berurung sperma Yang ada di Strow saat Saat lakukan Sementara sumber Oke, Gap Jadi kan tadi sudah dikatakan Kalau misalnya di Strow Sembeku itu ada dua sumbat Yaitu sumbat pabrik dan sumbat LED Sumbat pabrik itu Sumbat yang Ditaruh di bawah Kalau misalnya modi dan ebay Dan sumbat LED itu Yang di atas Nah sumbat LED itu adalah Sumbat yang tidak dapat bergeser Makanya sumbat LED itu Sumbat yang dapat dipotong Saat ebay Sumbat yang harus dipotong Coba, ayo Ya, tadi hampir sama Seperti Irgi dan Andi Jadi terdapat Dua Sumbat Di Strow Semen Baku Yaitu sumbat LED Dan sumbat pabrik Nah sumbat LED itu Tidak dapat digeser Sedangkan sumbat pabrik itu Dapat digeser Dan fungsinya untuk Mendorong Pada saat deposisi Semen Oke Kita lanjutkan Lihatlah skornya Nombornya Berarti tetap Andi Kita lanjutkan pertanyaan Yang ke-7 WOK ini Tentang WOK Pada kambing Betul Tentang WOK Siapa yang menjawab Kuning Mengaku Siapa yang kuning Saya dokter Iya Coba Harus menjelaskan Jadi Saya bingung Soalnya Gejala S terus kan Ada semua Di sana Terus Menurut saya Yang paling Apa Paling memungkinkan Itu keluarnya Lendir Kenapa Karena Waktu itu Saya pernah Baca Apa Gejala Utama Birahi Itu keluarnya Lendir Tapi Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gimana B Menurut saya Kalau misalnya Kufa Bengkak Merah Dan hangat Lendir Emang Gejala S Terus Dokter Cuman Mungkin Belum Yang lebih Signifikan Untuk Waktu optimal Kawin itu Adalah pada saat Dia Dinaiki Menurut saya Kalau misalnya Dia Dinaiki Berarti Dia sedang Emang Sedang Dirahi Gitu Dokter Kalau Kalau Sulva Bengkak Merah Dan hangat Warlander Itu Cuman Secara Umum Sepintas Gitu Menurut saya Diam Dinaiki Oke Coba Andy Baik Tidak jauh Beda Dengan Apa yang sudah Disantakan Jadi Sebenarnya Menurut saya Menurut Pembangsa Bahwa Jawaban yang Ada di soal Ini Semuanya Merupakan Tanda-tanda Atau Gejala Terus Pada hewan Namun Kenapa Saya memilih Tadi Jawaban Diam Dinaiki Karena Menurut saya Kondisi Saat Kambing Diam Dinaiki Itu Dia Sudah Siap Untuk Menerima Kopulasi Atau Menerima Reposisi Semen Sedangkan Gejala-gejala Yang lainnya Tadi Seperti Krupa Bengkak Kruah Lendir Krupa Merah Itu Merupakan Gejala Umum Yang Mungkin Belum Mencapai Masa Atau Waktu Optimal Untuk Melakukan Perkawinan Seperti itu Oke Coba Ayo 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 Pertanyaannya Ini Ada Pertanyaan Tambahan Kenapa Lendir Itu Bisa Keluar Coba Ayo Bapak Tadi Menurutkan Keluar Lendir Itu Kenapa Dan Bagaimana Bisa Keluar Lendir Terima Karena masuk Fase S terus mungkin Iya kenapa Gimana itu bisa keluar Kurang tahu Kurang tahu Oke sekarang Gabby Karena Lagi estrus kan dok Terus kalau lagi estrus itu Si hormon Estrogennya Meningkat Terus karena hormon estrogennya Meningkat itu Merangsang sel-sel goblet Lebih Merangsang sel-sel goblet Untuk menghasilkan mukus Karena hormon estrogennya Meningkat dokter Sel goblet ada di mana Gep Oh iya benar ya dok Iya gimana Ada di mana Di usus dok Terus Sama di UTE Terus lendir dari mana Gep Bisa keluar lendir Begitu bisa basah Begitu Gep Hormon estrogennya Jangan ngomong sendiri Ato Ato Ayo Gep Karena Estrus Jadi si hormon estrogennya Tinggi dokter Terus Hormon estrogen yang tinggi Hormon estrogen Terus Si estrogennya tinggi Hormon estrogen Mentok lagi Mentok lagi Jawab Pak Andy Sebenarnya saya juga tidak jauh Beda Menurut saya Karena Pada saat Estrus Itu kan Konsentrasi Estrogen itu tinggi Estrogen yang tinggi ini Menyebabkan Terjadinya Peningkatan aktivitas Tadi Dalam Terus Seperti itu Sehingga Produksi lendir itu Menjadi meningkat Dan Sampai keluar Ke Dupak Terus Goplet Saya masih ragu Tadi Saya ragu Jadi Interes Atau Tidak Oke Kita lanjutkan Ayo Udah ingat belum Tanya Ayo dulu nih Dia yang bikin Pertanyaan ini kan Jawab Ayo Ingat apanya dokter Terkait itu tadi Penjelasan dari Gaby Dari Andi Terus dari Jawabanmu Ya karena Hormon estrogennya Meningkat Jadi Sekresi Lendir di Servisnya juga Banyak dokter Cukup Mau ditambahin Eh Eh Sudah Sudah Oke Kita lihat skornya Oke Gaby mau menyusul Ayo ya Pertanyaan ke delapan Ini benar atau salah Waktunya lebih pendek Kalau benar atau salah Tiga Dua Satu Sapi indok Yang bunting Yang bunting Tralala Ada dua Yang menjawab Merah Siapa dua ini Kita lagi gacit Mengaku Mengaku Saya dokter Saya dok Ini kubunya Ada dua kubu Ternyata ya Coba Gap Kenapa kau milih Merah Jelaskan Karena Logika saya Tidak jalan Dokter Maksudnya Logika Tidak jalan Gimana Sedang bunting Dapat mengalami Siklus S Terus Dan jika Dikawinkan Mungkin dapat bunting lagi Saya Tidak Tapi ternyata Bisa dokter Saya yang salah dokter Terus Penjelasannya Karena Menurut saya Tidak bisa Tapi ternyata Bisa dokter Saya kurang Baca Ayo Ayo Gbnya kurang Baca Katanya Kan disebutkan Kalau yang bunting Mengalami S Terus Dan Jika dikawinkan Dapat bunting lagi Saya kira Kalau yang bunting itu Tidak dapat S Terus lagi dokter Dan Kalau misalkan Dikawinkan Dia Sedang bunting Terus dikawinkan Itu bunting lagi Maksudnya Dalam Satu Periode Apa sih Kebuntingan itu Bisa dua kali bunting Apa Bagaimana dokter Jadi Saya pilih Salah Karena itu Oke Kita tunggu jawaban Dari Om Andi Ayo Andi Kamu jawab Biru ini gimana Ceritanya Baik dok Bila dulu Kami semester satu Sempat Merasakan Offline Di UNR Dan Sempat Komunikusif Dan Seingat saya Kalau tidak saya Salah Bahwa Pada Kondisi sapi yang bunting Itu bisa Terjadi Terjadi Situs ekstros Seperti itu Dan Masih memungkinkan Apabila Dikawinkan Itu Dapat Terjadi Kebuntingan lagi Terutama Kondisi ini Terjadi pada Kebuntingan awal Dan Kalau Sepenuh Memang saya Bahwa Apabila Kan formula Uteri itu ada dua Misalnya Yang satu Tidak bisa Dikawin Terjadi Fertilisasi Di satu sisi Masih Memungkinkan Terjadi Fertilisasi Di sisi yang lain Kondilateri yang lain Ini Terutama pada Kondisi-kondisi Kelainan Misalnya Kelainan Kawin Terus-menerus Kalau tidak salah Dan Juga Kondisi Superopulasi Jadi Istilahnya Apa Kalau Lagi Pasus Ini Limpomania Ini Kan Bunting Terus Bunting Lagi Apa Istilahnya Sudah ingat Kita yang tidak Yang tidak ada Logika Tanya Gabby Sudah ingat Logikanya Sudah mulai Jalan Belum Gab Bunting Terus Bunting Lagi Yes Kurang Tau Kurang Tau Cowa Ayo Gak boleh Kurang Tau Sudah Dipakai Sama Gabby Tau 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 Oke Harus Dipaca Lagi Ada Di Moto Kuliah Kaka Kita Lanjutkan Berikutnya Sekarang Masih Jauh Selisihnya Jauh Kita lanjutkan Pertanyaan Ke Sembilan Multiple Choice Tentang Pembiusan Epidural Pada Sapi Sapi Lala Siapa yang menjawab Biru Harus mengaku Lagi Siapa Gabby 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 lagi Kenapa Jelaskan Lupa 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 Terus Jadi Jawabnya Osakum Lima Tadi Gak Selalu Murhatiin Yang Bistoki Yang Gak Dijelasin Kalau Di posisi Itu Apa Yang Terjadi Coba Tidak Bisa Dok Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Bisa Dilakukan Di posisi Yang Saya Pilih Dok Maksudnya Gimana Dijelaskan Jadi Saya Salah Memilih Dok Harusnya Yang Merah Sama Yang Jauh Cuman Saya Salah Milih Jadi Misalnya Misalnya Di posisi Saya Mungkin Yang Saya Pilih Mungkin 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 Akan Terjadi Gambuan Dokter Maksudnya Gimana Coba Kalau Di posisi Itu Apa Yang Terjadi Atas Injeksi Obat Bios Pada Sapi Apa Yang Dialami Oleh Sapi Sapi Iya Sakit Dok Sakit Ini kan Menghilang Raka Sakit Tidak Tidak Efektif Mungkin Saya Nebak Dokter Saya Gak Tau Dokter Maaf Gak Tau Coba Sekarang Ayo Iya Dokter Kalau Jawab Benar Tuh Iya Karena Mungkin Kalau Misalkan Os Lumbang Enam Sama Osakrum Satu Itu Terlalu Belakang Gimana Terlalu Kemana Terlalu Kebelakang Jadi Maksudnya Emang Lumbang ada Dimana Yuk Maksudnya Om Bentar Mungkin Kalau Misalkan Di Oslumbal Saya Gak Tahu Sido Cuman Kemungkinan Kalau Misalkan Di Oslumbal Sampai Ke Osakrum Satu Itu Ada Syaraf Mungkin Iya Maksudnya Gimana Kenapa Kok Jawab Ini Kira-kira Dokter Kira-kira Jawabnya kok Kira-kira Ini Ngitung Lufang Kancing Oke Ande Ini Dua Temen Mua Bahaya Kau Harus Ngasih Nilai Berapa Ayo Ande Jelaskan Dek Pemahaman Saya Dan Setahu Saya Bahwa Di antara Kursus 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 Dan Murah Mari Saya Membeta Duga Melakukan Pada Rumah Disini Saya Memilih Jawaban Merah Dan Minjau Karena Os Rumah 6 Membeta Satrum Itu Tetapnya Terlalu Depan Jadi Menurut Saya Untuk Penanganan Masa Sakit Dismosia Kurang Efektif Dan Juga Pada Os Topsigial 2 antara Oskar 2 dan 3 itu juga terlalu berakang jadi kurang efektif untuk menangani rasa sakit pada diskopiat jadi kalau yang pilihannya hijau apa yang terbius hijau itu di belakang berarti mungkin otot-otot di bagian belakang tumbuh di bagian belakang yang belakang yang mana maksudnya lebih ke eksternitas belakang mungkin kalau lombor 6 dan sakrum setahu saya untuk bagian di sekitar belakang itu biasanya bisa juga dipakai untuk operasi pada aparatur nifleng dan mungkin juga bahkan berpengaruh ke eksternitas juga sebetulnya maksudnya bagaimana karena posisi jumlah 6 dan sakrum saat itu kan agak ke depannya jadi jadi syarat valve yang atau apa-apa yang di bagian belakang yang terhadap jadi ya jawabat sudah dapat jawabannya beroseng-beroseng gitu kayak sama ayo kelihatan ayo jawab serius dokter saya enggak browsing dok jadi saya enggak tahu jawabannya dokter saya enggak browsing dok jawab ayo saya benar enggak tahu dokter masih enggak tahu juga ada klu-klu dari Om Andi eh gimana yang nilainya kita lihat nilainya tuh jauh sekali kan pertanyaan ke 10 benar atau salah ini pertolongan kelahiran siapa yang menjawab biru saya dokter ayo harus menjelaskan karena menurut saya saya kira kalau misalkan kantung amnionya sudah menyembul itu apa dipecahkan supaya jalannya pernafasan itu tidak terganggu maksudnya gimana ceritanya jadi kalau misalkan pas sudah kelahiran terus kantung amnionya itu misalkan eh kalau misalkan masih terbungkus itu dipecahkan agar si jalannya pernafasan tidak terganggu jalan pernafasan si fedetnya emang di rahim dia bernafas enggak terus pas keluar lahirnya dokter gimana kita coba Tante Gaby kali ini betul nih jawabannya harus bisa menjawab dan menjelaskan setahu saya jadi kalau misalnya si fedet itu baru lahir kan masih ada kantung amnion terus setahu yang waktu saya di pernah magang pun juga tidak langsung di dipecah gitu dok kayak kayak biarin si induknya itu yang apa sih menjelat-jelat gitu dokter kalau yang di lapang yang waktu saya pernah magang dokter terus alasannya kenapa alasannya saya juga kurang tahu mungkin menurut saya apa ya kenapa saya juga kurang tahu kenapa alasannya kayak gitu dokter cuman saya tahu kalau misalnya dia itu nggak harus dipecahin si kantung amnion dok iya alasannya iya apa alasannya untuk merangsang salah dokter bukan kurang tahu juga dokter saya alasannya kurang tahu terus nih ayo alasannya itu tidak tindakan pertolongan kelahiran dengan segeras memecah kantung amnion yang menyembul sebaiknya segera di lapang menurut saya pada waktu kondisi amnionnya itu masih menyembul sebaiknya tidak dilakukan pemecahan karena masih menyembul saya berpikirnya kalau misalnya nanti dipecahkan takutnya terjadi kontaminasi sehingga nanti bisa terjadi infeksi selain itu kalau masih menyembul menurut saya masih ada bagian amnion yang berada di bagian dalam jadi takutnya kalau dipecahkan nanti malah bisa tertinggal seperti itu dok jadi sebaiknya tidak dipecahkan gitu dok coba yuk iya dokter jadi tadi kata Andi kalau misalkan masih menyembul itu ada amnion yang yang masih di dalam di dalam induknya kalau misalkan dipecahkan itu bisa menyebabkan kontaminasi gitu kalau misalkan kalau misalkan sudah keluar semuanya mungkin bisa dipecahkan sepertinya dok mungkin untuk saya dari jawaban Citra dan Andi mungkin saya rikas mungkin untuk menghindari kontaminasi silang mungkin dokter tidak ada penjelasan yang lain tidak dokter dari kontaminasi silang dan mencegah adanya gangguan reproduksi lainnya dokter mungkin yang akan terjadi kalau misalnya langsung dipecahkan pengamion yang menyembur mudah Andi ada tambahan kan Andi tidak ada dok belum ada belum ada oke kita lain ke 10 soal terakhir nih tanya yang ke 11 masih memimpin nih Andi nih ke 11 ini multiple choice penanganan retensio oke kita lihat lihat ini coba jadi waktu itu saya presentasi dokter nah jadi kan normal normalnya retensio placenta itu kan 3 sampai 8 jam jadi saya mikirnya karena dari 12 sampai 24 jam itu baru ditanganin dok kalau retensio placentanya jadi saya karena karena 3 sampai 8 jam masih normal itu saya mikirnya 6 sampai 12 jam itu masih direntang normal itu dok jadi waktu itu saya presentasi dan jawabannya itu saya baca literatur juga kalau misalnya lebih dari 12 jam gitu dok oke jawabannya ayo ya dokter jadi saya juga waktu itu pernah baca literatur kalau apa retensio placenta itu disangani jika apa telah berlangsung sekitar 24 jam ini makanya saya pilih 12 sampai 24 jam oke Andy baik dok kita sebelumnya kita pernah berdiskusi juga dengan Pak Agus tentang masalah ini waktu pembimbingan dan konsumasi nah sebenarnya normalnya itu setahu saya itu keluar itu sekitar 3 sampai 6 jam namun tadi sebenarnya saya sebet ragu juga apakah antara jawaban kuning dan hijau akhirnya saya menjawabkan hijau dan ternyata salah ya dulu kita sepemahaman bahwa pengeluaran atau penanganan apa namanya pretensio itu dilakukan setelah lebih dari 12 sampai 24 jam itu ternyata harus dilakukan setelah lebih dari 12 jam oke betul semua betul semua ini soalnya kurang kata tidak ini iya jadi soalnya kurang kata tidak tidak dapat dilakukan artinya semua jawabannya adalah betul yang kalian pilih oke paham ya iya ini soalnya kurang kata tidak tidak dapat dilakukan jika telah berlangsung tapi kejadian di lapangan itu selalu setiap ada laporan langsung ditanganin oke kita lanjutkan pertanyaan berikutnya pertanyaan ke 12 oke 12 adalah benar atau salah susu jolong iya apa tuh dok iya betul bingung lihat dokter saya tahu susu jolong apa dokter gak tahu kamu lagi kuliah kemana gap gak pernah denger susu jolong dokter masa di powerpointnya juga ada powerpoint mana dokter bentar saya cari di kuliah waktu kebidahan kemajiran yang mana dokter oh yes pokoknya ada di situ saya belajar gak ada dokter pertemuan tentang manajemen pertemuan keberapa itu ya terakhir-terakhir antara pertemuan 13 14 atau 12 lupa saya oke coba dijelaskan kenapa kamu jawab siapa jawab biru saya dokter satu lagi saya dokter eh kenapa gak pernah denger susu jolong dokter gak pernah denger coba ayo mana yuk ya dokter jelaskan saya juga gak pernah denger dokter susu jolong gak pernah denger juga iya terus jadinya yang dipahami tentang susu jolong apa yuk mungkin apa ya itu dokter makanya saya pilih dengar karena mungkin menurut saya dapat menggantikan asi pada peder ternyata salah ternyata salah coba kamu nampak nyatu itu alisnya bingung dokter susu jolong saya gak pernah denger dokter oh kita nyanyi yang pernah denger nih Andi kamu sudah dengar Andi Andi nge-freeze gak sih itu dia nge-freeze kena banyak lagi gunturnya kenceng nih Rama di Dharmaga iya dok takut dokter kayaknya terpental kali ini Andinya dia freeze ayo masa gak pernah denger yuk terus kamu dengernya apa baru denger dokter baru denger iya iya Andi Andi ini ya dok keluar iya Andi dia harus masuk lagi sinyalnya oh tau dokter susu jolong berarti apa ini saya googlein dokter karena saya penasaran boyokan browsing gimana gimana karena katanya apabila induk mati ini susu jolong itu yang saya baca itu untuk apabila induk mati atau anak domba lahir lebih dari dua ekor bisa pakai susu jolong dokter susu jolong kayak susu yang diekskresikan sejak hari pertama sampai beberapa hari setelah induk hewan melapirkan oh gitu bener apa ini dokter saya tidak tahu dokter oh kambing 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 eh buat buat kambing aja gimana dokter air tajin untuk anak kambing susu jolong nanti kalau Gabby Ayu menikah punya bayi begitu kan juga ada susu jolong susu formula bukan dokter susu formula kita tanya Andi aja nih nih jelaskan kolostrum kolostrum jadi menurut saya setahu saya susu jolong itu ini dok susu susu racikan seperti itu yang biasanya diberikan pada pedet nah untuk komposisi racikannya itu apa aja saya juga masih saya tidak ingat atau saya lupa yang jelas itu biasa diberikan pada pedet tapi tidak setelah pasca kelahiran kenapa saya disini salah karena menurut saya setelah segera setelah kelahiran itu susu yang paling baik buat pedet itu adalah susu dari induk susu kolostrum yang masih ada maternal antibody-nya seperti itu jadi jolong sama kolostrum apa bedanya beda kalau jolong itu menurut saya dia susu apa istilahnya susu yang dibikin sendiri bukan merasakan kolostrum induk sapi gimana nih klonya harus segera menikah kalau enggak segera menikah enggak tahu-tahu nanti salah terus jawabnya ya baca lagi masa enggak tahu apa susu jolong ternyata dokter jadi apa mungkin susu jolong itu susu susu simpanan asik gitu dok maksudnya susu simpanan asik gimana ya kan harus sekarang menikah oke kita lanjutkan ini makin error ini banyak petir kita lanjutkan pertanyaan ke 13 ini multiple choice ini sedia ambius ternyata 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 teralala siapa merah dan biru ini kacik kita lagi gacik Aya Aduh kenapa kamu pilih yang merah siapa merah Gaby dokter nama karena saya pernah denger lidokain sama lidokain terus ragu dok antara silokain sama plokain terus nggak tahu dokter terus saya miliknya silokain karena saya mikirnya itu bukan sediaan bius dokter terus sediaan apa sediaan yang lain dokter bukan tapi bukan bius yang lain maksudnya apa ya sediaan bukan bius dokter ternyata sediaan bius coba ayo ya dokter ah apa saya kira lidokain itu apa sih namanya sediaan yang cuma ada apa sih sediaan bius yang topikal gitu nggak disuntik terus siapain diminum jadi di apa langsung di topikal dokter terus jadi apa jadi menurut saya karena nggak apa nggak menurut saya bi topikal jadi nggak bisa menghilangkan nyari pada saat kelahiran oke kita tanya Ande baik dokter menurut saya pemahaman saya yang disini itu merupakan sediaan anestesi lokal seperti itu dok dan kenapa saya melihat plokain karena beda dari ketiga lainnya silokain, 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 silokain itu seingat saya isinya sama seperti itu dok jadi saya melihat plokain kan disini untuk pertolongan kelahiran jadi dibutuhkan anestesi lokal seperti itu dok untuk mengurangi nyerinya nah kalau plokain apa plokain kamu tidak salah juga sediaan anestesi sih dok cuma menurut saya tidak biasa digunakan ada yang jidatnya mengkerut harus disetrika ya biar rata masih banyak soalnya nih ya masih 7 lagi makin makin kucel ini nanti jidatnya santai 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 relax dulu tarik nafas gitu ya oke kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya yang ke-14 oke siapa yang menjawab biru? oke dokter ya kenapa? jelaskan karena menurut saya kalau pada domba sama kambing itu menggunakan USB nggak pakai metode palpasi korek maksudnya gimana? apa? apa? pemeriksaan kebuntingan pada domba dan kambing itu pakai USB jadi nggak pakai palpasi dok karena sulit sulit makanya saya jawab bener oh gitu coba Keb oke menurut saya palpasi rektal bisa dilakukan pada ternak domba atau kambing dokter karena kalau seperti yang Citra katakan kalau misalnya bisa USB tapi kan USB itu juga harus trans rektal ya dok ya berarti bisa juga palpasi rektal dok dan lagi kalau misalnya pemeriksaan kebuntingan dengan USB untuk domba dan kambing itu apalagi peternakan di Indonesia kan peternakan rakyatnya dok menurut saya tidak mungkin peternakan rakyat mempunyai alat USB dokter jadi menggunakan palpasi rektal caranya gimana Keb? memasukkan tangan ke sama seperti sapi dokter mungkin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kecobaan deh ini gabi-nya banyak mengkira-kira dan menepak ini baik dok untuk palpasi rektal pada kambing kalau tidak salah itu bisa dilakukan dok Tapi tidak seperti pada sapi, kalau untuk pada kambing dan domba itu biasanya dilakukan palpasi dengan jari, jadi bisa jari pelucuk atau dua jari. Karena kalau menggunakan tangan itu tidak muat saluran sektumnya. Namun kalau tidak salah juga, kalau palpasi ini tidak efektif untuk kebuntingan dini karena ukuran fetusnya itu tentunya masih kecil, jadi susah dirabah. Apalagi cuma dengan jari. Jadi efektif kalau usia kebuntingannya itu sudah tua atau sudah hampir mencapai jalan kelahiran. Jadi bisa dipapasi dengan jari, seperti itu. Mana, Gap? Iya, dokter. Benar. Yang pakai jari itu, dokter. Iya, gimana? Jadi pakai dua jari, gitu, dok. Dimasukkan ke vulva. Ya, lihat banget vulva. Terus. Eh, iya, dok. Eh, mau masukkan tangan itu ke vulva sih. Ke rektum, dokter. Jari, 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 jari maksudnya, dokter. Dua jari atau tiga jari, dokter. Dimasukkan ke rektum. Cuman kan yang seperti Andi katakan, tidak bisa untuk kebuntingan dini karena pasti fetusnya itu masih kecil dan tidak bisa teraba, gitu, dok. Jadi efektifnya ketika dia sudah bunting gede, gitu, dok. Biting besar. Usia kehamilannya sudah, usia kebuntingannya sudah berapa bulan, gitu, dok. Coba. Yuk. Gimana, yuk? Ada pencerahan, yuk? Ujanya sudah selesai, yuk? Ya, pemeriksaan. Kalau misalkan untuk bunting tua itu bisa pakai yang, kalau pasti prektal. Kalau yang bunting muda itu nggak bisa. Karena masih kecil sama, nggak akan saya rasa gitu, dok. Jadi bisa dilakukan dengan maksimal perusahaan. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan ke-15. Benar, multiple choice ya. Lombang follicle ini. Teralalah. Siapa yang jawab kuning mengaku? Oh iya, salah. Saya, dokter. Wah, jadi tadi Gabby sama Ayu aja salah terus nih. Kenapa kamu, Gab? Saya mikirnya 3-4 gelombang, dok. Oh gitu, banyak sekali. Kenapa? Gelombang apa ya? Seingat saya, saya ragu sih, dok. Antara 2-3 atau 3-4. Cuma saya milihnya 3-4, dok. Coba ayo. Gimana? Klarifikasinya ayo. Saya lupa lagi, dok. Tapi seingat saya, 3-4. Makanya saya pilih 3-4. Kenapa? Lupa lagi. Nende. Jadi, pada fase itu, atau fase folikuler itu, terjadi beberapa gelombang folikel. Nah, saya disini menjawab 2-3 gelombang folikel. Dimana pada gelombang 2-3 itu, folikel dominannya tidak bisa dilepaskan. Baru pada gelombang ketiga, bisa dilepaskan. Seperti itu, dok. Halo. Gimana, Gap? Sama yuk, ada pencerahan dari Andy? Iya, 2-3 gelombang. Yang berhasil ovulasi, yang keberapa? Yuk. Gelombang ketiga, dok. Berapa, Gap? Gelombang ketiga, dok. Ketiga, bukan yang keempat? Bukan, dok. Salah, dok. Saya, dok. Oke, sekarang soal yang ke-16. Benar atau salah? Mencairkan semen bekuk. Pengakuan lagi nih. Siapa yang menjawab biru? Saya, dok. Kok Gaby lagi? Kenapa, Gap? Ayo, jelaskan. Bukan. Saya mikirnya. Kan harus di... Kalau misalnya air sungai yang keruh dan berpasir, motilitas semennya, tidak motil gitu, dok. Terus tidak lagi artis. Jadi saya miliknya true. Bisa dilakukan dokter selama suhunya itu sekitar 20-30 derajat health use. Karena suhu yang disarankan untuk tauing itu sekitar 30. Jadi, tidak masalah kalau misalkan airnya keruh atau berpasir selama suhunya sesuai. Coba, Andi. Baik, dokter. Untuk tauing atau mencairkan semen bekuk itu, menurut saya yang terpenting adalah suhunya, suhu air. Jadi, apabila suhu airnya itu penting. Suhu yang biasa digunakan untuk tauing itu biasanya 37 selama 30 detik. Terus 25-30 itu selama 45 detik. Dan seperti itu, dok. Nah, menurut saya untuk kondisi air sungai yang keruh dan berpasir itu tidak masalah. Selama suhunya masih memenuhi persyaratan tadi, yang sudah saya sebutkan tadi. Apalagi kalau misalnya kondisi di lapangan, tidak ada air yang jernih, seperti itu mungkin tetap bisa digunakan. Kan, semennya juga terdapat atau terletak di dalam stro. Jadi, menurut saya tidak berpengaruh terhadap semennya. Selama suhunya masih sesuai. Seperti itu, dok. Mana, Gepp? Alis mu nyata gitu terus. Iya, dokter. Jadi, gimana, Gepp? Iya sih, dok. Untuk airnya harusnya itu diperlukannya cuma suhu, dok. Cuma, enggak tahu, saya enggak habis pikir aja, dokter. Enggak habis pikir kenapa? Kalau sungai keruh dan berpasir. Enggak tahu. Kembali kalau sungai habis hujan gini kan kenceng tuh airnya. Pasti warnanya coklat gitu ya. Coba yuk. Iya, dokter. Enggak apa-apa. Selama suhunya sesuai itu sekitar 30-an, dokter. Bisa 30. Kalau yang saya baca itu yang paling optimal itu 30 derajat. Karena kalau misalkan di atas 37 atau 38 itu kan mungkin masuknya ke air hangat. Dan kalau misalkan di sumai itu bukan air hangat. Jadi masuk ke air biasa. Oke, harus pakai retractor nih. Biar alisnya enggak misah. Pusing, dokter. Maaf, dokter. Pusing. Kayak gitu, dokter. Memang nih harus di setrika ini. Biar rapi jidatnya. Tuh kan diucat-ucat gitu. Lanjutkan pertanyaan ke-17. Multiple choice. Peralatan keselamatan. Teralatan keselamatan. Tera la la. La 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 la. Coba siapa yang menjawab hijau Saya dokter Saya lupa Saya menjawab merah Saya dokter Saya lupa dokter Lupa lagi, coba yuk Kenapa kamu menjawab hijau Tadi saya mikirnya Kalau misalkan buat Apa sih kaunos itu Kan itu cuma di bagian depan Gak ngaruh ke bagian belakang Sedangkan di sapi Itu yang paling bahaya Itu bagian belakang Ternyata salah Harusnya sarung tangan Karena kalau gak pakai sarung tangan Juga mungkin gak apa-apa Nanti keseruduk Yang depan juga bahaya tuh sapi Ayo coba Saya Iya dokter Seharusnya sarung tangan Bisa ada, bisa enggak Saya tuh mikirnya Yang Apa sih Yang seharusnya Apa sih kayak Bener-bener APD gitu loh dok Makanya saya Milih Milih tali tabang Tapi setelah Kan tali tabang juga harus ada Jadi ya Kan kalau Yang kalau di Apa Di Pas praktikum tuh kan Kalau bikin Yang laporan-laporan itu kan Sarung tangan Termasuk Awat Proses pemeriksaan rektal Pada sapi Jadi saya mikirnya Kayak gitu dok Kan di lapangan kan Tidak ada yang pakaian Yang enggak dokter Saya Pikirnya Dalam kondisi Apa sih maksudnya Tidak Dalam kondisi Praktikum Saya mikirnya dokter Oke Ande Gimana Ande Jelaskan ini Buat teman-teman Jadi Seperti ini dokter Jawaban yang disini Itu sebenarnya Merupakan Menurut saya Merupakan peralatan Keselamatan semuanya Cuman Disini jawaban yang merah Kuning dan hijau itu Lebih ke keselamatan Dari orang Orangnya Dengan sarung tangan itu Menurut saya Dia lebih ke keselamatan Sapinya Karena kan Kita memasukkan Tangan Tangan benda Ya Tangan benda asing lah Ke dalam saluran Saluran rektal Dari sapi Jadi Akhir Dan saya tadi juga Sempat bingung Apakah keselamatan Ada sapinya Apa Orangnya Dan Saya memilih Sarung tangan Karena menurut saya Keselamatan Yang ditanya Keselamatan dari Orangnya Jadi Seperti itu dok Oke Terima kasih Kita lanjutkan Kalian harus belajar lagi Gimana Gimana ini Tinggal berosol Tiga soal lagi Benar atau salah Ini ada tanduk Di ekor Di ekor Siapa yang menjawab Biru Ayo mengaku Ayo dok Oke Sekarang kita tanya Yang benar dulu Coba yuk Kenapa kamu benar ini Kalau Apa sih Tadi saya lihat Di gambarnya itu Bukan Bukan Di jalan Nimpomaninya Soalnya Kalau misalkan Tanduk di ekor Itu Kayak itu dok Apa sih Menentukan Kayak BCSnya Soalnya Agak naik Gitu kan Jadi Kayak Dia tuh BCSnya Tendah Tapi saya Kayak gitu Maksudnya Saya jawab Terus Sama Nimpomaninya Apa hubungan Baik-baik saja Hubungannya Saya kurang tahu Dokter Kalau Nimpomaninya Saya Ingatnya Cuma itu aja Jadi nebak Ini ceritanya Pas nebanya Pas benar Gak ada penjelasan Gimana nih Ya Allah Coba Gap Kamu alisnya Biar agak jauhan Dikit Ada retraktor Dokter maaf Dokter saya Kalau pusing Kayak gitu Dokter Makin kucel gitu Ininya Jidatnya Melipat-lipat Ayo Jelaskan Kenapa Kamu Menjawab Biru Saya Gak tahu Jawabannya Apa Dokter Gak tahu Coba Andi Kamu ini Beneran Salah Atau Jadi Tadi Saya Salah Memahami Soalnya Dok Saya Saya Kira Tadi Soalnya Tanduk Tanduk Ekor Itu Merupakan Salah Satu Gejala Adanya Nymphomani Ternyata Ada kata Bukan Di sana Harusnya Jawabannya Salah Jadi Penjelasannya Tanduk Ekor Itu Salah Satu Gejala Menurut Saya Kenapa Bertanduk Ekor Tanduk Ekor Itu Bagian Yang Tadi Kanduk Yang Agak Menonjol Tadi Kan Nymphomani Itu Kawin Kelainan Dimana Sapi Minta Kawin Terus Menurut Dia Mungkin Di sana Ada Produksi Hormon Yang Berlebihan Mungkin Estrogen Hormon Itu Kalau Kalau tidak Salah Dia Menyebabkan Relaksasi Digamen Digamen Di Sekitar Panggul Itu Sehingga Terjadi Ada bagian Tulang Yang Menonjol Itu Kalau tidak Salah Kan Nymphomani Itu Yang Estrus Terus Menerus Sedangkan Jala Dari Estrus Itu Apa Ya Kayak Diangkat Ekor Menangkat Salah Satunya Itu Mengangkat Ekor Dan Tanduk Ekor Juga Dijala Dari Itu Seperti Itu Serius Aja Ada Suaranya Masih Dimute Saya Tahunya Nymphomani Itu Yang Kelainan Yang Si Sapinya Minta Kawin Terus Menerus Dokter Cuman Untuk Gejalanya Saya Kurang Tahu Dokter Oke Harus Belajar Lagi Kita Lihat Skornya Dan Kita Lanjutkan Pertanyaan Ke 19 Multiple Choice Organ Visera Vietus Oke Pengakuan Aja Saya Dokter Ayo Sama Gaby Dokter Kok Dari Tadi Sama Gaby Aja Salah Jawabnya Ini Ayo Pengakuan Saya Tadi Juga Ragu Antara Gergaji Pisau Atau Gunting Terus Menurut Saya Gergaji Dokter Kenapa Saya Mikirnya Karena Gede Gitu Dok Ternyata Gede Saya Pisau Maksudnya Kan Sapi Gitu Pedet Ini Pedet Kan Sapi Sapi Lumayan Gede Gimana Jadi Saya Mikirnya Gergaji Dokter Yata Pisau Saya Salah Ayo Tadi Mau Jawab Apa Ayo Saya Jawab Gergaji Karena Saya Pernah Baca Dok Kalau Misalkan Apa Teknik Penanganan Distopia Bisa Dengan Manipulasi Kan Dok Jadi Apa Salah Satunya Itu Bisa Pakai Tangan Atau Enggak Pakai Alat 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 Itu Pakai Gergaji Gergaji Hawat Itu Untuk Apa Si Sarah Saya Kalian Tahu Saya Bacanya Itu Masih Dimir Enggak Ada Suaranya Baik Dok Kenapa Saya Menjawab Pisau Karena Menurut Saya Di antara Empat Alat Ini Yang Paling Mudah Diaplikasikan Itu Pisau Untuk Organ Pisera Sementara Gergaji Itu Mungkin Ulang Sepertinya Dan Gunting Kalau Gunting Menurut Saya Lebih Susah Di Aplikasikan Terus Itu saja Iya Kenapa Gimana Emang Tekniknya Gimana Tekniknya Berarti Ini Fetusnya Mati Ia Kan Mati Kan Organ Kesera Fetusnya Itu Perlu Dikuarkan Berarti Harus Dilakukan Penyayatan Sehingga Alat Yang Menurut Saya Paling Efektif Dikgunakan Itu Pisau Anak Bergaji Bapak Susah Buking Bapak Susah Ya Cara Meluarnya Gimana Ceritakan Pisaunya Masuk Kedalam Kedalam Saluran Reproduksi Terus Ketika Sudah Sudah Dalam Dilakukan Penyayatan Pada Fetus Dan Dikeluarkan Piseranya Gitu Sehingga Fetusnya Lebih Mudah Dikeluarkan Oke Kita Lanjutkan Pertanyaan Terakhir Benar Atau Salah Rarung Masih ada yang salah Soal paling kuampang Sekali ini Terakhir Dikeluarkan Gap Salah lagi Gap Saya Sudah Panik Dokter Terus Gimana Penjelasannya Klarifikasinya Harusnya Rarung Emang Kriteria Semen Dokter Tapi Saya Menjawab Benar Dokter Saya Salah Dokter Saya Kurang Coba Yuk Jadi Penilaiannya Itu Dari Yang Jarak Antar Kepala Dokter Kalau Misalkan Yang bisa Dipakai Itu Yang Densung Sama Semi Densung Kalau Terlalu Jarang Jarak Antar Kepalanya Tapi Saya Lupa Berapa Jadi Dalam Misalkan Dalam Berapa Mili Jumlah Sperma Sedikit Jadi Tidak Bisa Digunakan Gitu Jawaban D Baik Dokter Saya Ingin Menambahkan Saja Dari Diabatan Cita Jadi Karm Itu Merupakan Kriteria Atau Kriteria Pedilaian Pada Pemeriksaan Konsentrasi Dari Sperma Pesua Selain Menggunakan Kompil Jember Jadi Ada Tiga Densung Sini Midensung Dan Rarum Rarum Itu Merupakan Kalau tidak Salah Konsentrasi Spermanya Itu Jarak Antara Kepala Sperma Itu Jarak Antara Sperma Itu Lebih Dari Satu Setengah Kepala Sampai Sperma Jadi Dengan Kata Lain Konsentrasi Spermanya Apabila Rarum Itu Konsentrasi Spermanya Rendah Sehingga Tidak Layak Untuk Dijadikan Kriteria Dalam Koleksi Semen Seperti itu Oke Baik Ini Kita Lihat Hasil Akhirnya Ya Jadi Ini Skornya 18 Dari 20 Ini Gabriel 6 Dari 20 Soal Dijawab Iya Dokter Saya Salah Dokter Saya Belajarnya Cuma Hanya Dari Laporan Dokter Kan Ujian Komprehensif Kesehatan Sapi Dominansia Dari Laporan Saya Belajar Dari Materi WRR Jadi Banyak Yang Lupa Yang Lupanya Ayo D Kenapa Kamu Bisa Banyak Menjawab Sebenarnya Minggu ini Kami Cukup Bingung Juga Dokter Harus Segera Mengirimkan Laporan Ada Laporan Tugas Rumah Sakit Terus Minggu ini Harusnya Kan Ujian Klinik Sapi Perah Cuman Kemarin Kami Sempat Mempersiapkan Ujian Klinik Dan Ujian Repro Cuman Ternyata Beliknya Sampai Sekarang Belum Ada Respon Lagi Dari Dokter Jadi Mungkin Dari Itu Kami Juga Belajarnya Kurang Maksimal Terus Kenapa Saya Bisa Menjawab Ya Karena Ini Dok Membaca Slate Cuma Sekilas Di WRR Itu Dok Tentang BSE Dan Segala Macam Oke Baik Itu Hasilnya Ya Kan Sudah Terekam Dengan Baik Kemudian Ujian Kita Rekam Nanti Kita Tampilkan Buat Teman-teman Yang Lain Supaya Bisa Belajar Bersama Soalnya Sama Jawabannya Berbeda-beda Oke Kita Tanya Kesan-kesan Coba Gimana Kesan Kamu Ujian Pada Siang Sore Hari Ini Dokter Sebelumnya Maaf Saya Tidak Mempersiapkannya Dengan Baik Karena Saya Dari Hari Senin Saya Sakit Dokter Saya Diare Jadi Saya Kurang Enak Badan Jadi Saya Cuma Belajar Laporan Laporan Gitu Dok Oh Gitu Ya Sulit Banget Ujian Kalau Misalnya Saya Belajar Yang Bener Dari Slide URR Slide Yang Waktu Belajar Repro Si Biasa Dokter Cuma Karena Saya Tidak Belajar Jadi Sulit Menurut Saya Dokter Ulang Lagi Dokter Malu Dokter Oke Ayo Gimana Pesannya Pesan 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 Ya Seru Dok Cuma Karena Itu Enggak Belajar Jadi Banyak Salahnya Terus Emang Saya Emang Enggak Belajar Dari Slide Kan Dok Jadi Saya Tipe Orangnya Yang Harus Ngulang Ulang Terus Jadi Kalau Misalkan Pas Balik Lagi Ke Dasar Agak Susah Gitu Dok Emang Harusnya Belajar Dari Slide Slide Juga Susah Ujianya Ini Kalau Belajar Dari Slide Gak Susah Karena Gak Belajar Ini Kesan Ujian hari ini Dok Atau Baik Ujian hari ini Ya cukup Cukup Menyenangkan Cukup Susah juga Saya sebenarnya Banyak yang lupa Cuman Tadi Saya jawab Terus Ternyata Benar Seperti itu Terus Apa lagi ya Mungkin Saya juga Berharapnya Untuk Pelaksanaan Kua Sebagian ini Sebenarnya Bisa Offline Tapi Ternyata Karena Kondisi Pandemi Yang Belum Sebenarnya Membaik Ternyata Kita Tetap Harus Online Sehingga Ya Seperti ini Dok Tidak Bisa Apa-apakan Lagi Semoga Semester Depan Bisa Offline Harapan Saya Terima kasih Ya dokter Benar Sekali Oke Begitu ya Terima kasih Ini kita akan Apa namanya Kita simpan ya Nanti bisa dilihat ulang Soalnya apa Jawabannya apa Nanti tolong Dibuat jawaban tertulisnya Dan diunggur di LMS Supaya kita bisa Lihat jawabannya Yang benarnya ya Silahkan dibuka lagi Nanti videonya Kemudian Dicari jawabannya Dengan literaturnya ya Oke Supaya Saya bisa ada pertimbangan Untuk memberikan nilai Yang Agak oke Gitu Kalau enggak ada Lanjutannya Gimana ini Gitu ya Jadi Soal Terus jawaban Tapi jawabannya Dengan citasinya kan dok Yes Betul sekali ya Dilengkapi dengan sumbernya Gitu ya Oke Untuk diunggahnya Kelapan dokter Sebelum hari Senin ya Sebelum hari Senin Masih ada waktu 48 jam Apa harus Kayak pakai Cover Kayak gitu-gitu Atau enggak usah Langsung aja Enggak usah Tinggal nama Nim Pertanyaan Jawaban Begitu dan seterusnya Sampai selesai Oke 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 Baik Terima kasih Kita tutup Ujian pada Sore hari ini Setelah berapa jam Tiga jam Kita berdiskusi Dan ujian presentasi Ya Mudah-mudahan Dapat Hasil yang terbaik Ya Tentunya Belajar tidak selesai Pada ujian pada Sore hari ini Belajar itu terus Sampai sepanjang hayat Ya Oke Kemudian tetap Jaya kesehatan Tentunya Dari pengelola Memberikan Apa Metode yang Seoptimal mungkin Dengan kondisi pandemi Tentunya Itu bukan Semata-mata Keinginan pengelola Ya Itu adalah pandemi Seluruh Seluruh Dunia ya Saya semuanya Juga terdampak Mudah-mudahan Tepat meredah Dan membaik Sehingga kita bisa belajar Dengan lebih baik lagi Baik kita tutup Ujian pada Sore hari ini Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Ya Sampai jumpa lagi Dalam sesuatu Dokter Dokter Makasih mau Makasih dokter Dokter mau foto dulu dokter Fotonya gimana Disin aja dokter Ntar dicapture Oh iya Caranya gimana Dicapture Belum dokter Satu Oh kayak gini Eh kayak gini deh dokter I I I I I I dulu dok baru I apa maksudnya Lompok I dok Lompok I dok Oh kelompok I Ayo cat I Satu Dua Tiga Udah dokter Lalu lagi dokter Lalu lagi dokter Satu Dua Tiga Iya Makasih dokter Makasih banyak dokter Oke Saya tutup ya Dalam hitungan Lima Empat Tiga Dua Satu Baik Makasih dokter Makasih dokter Makasih dokter Makasih dokter Makasih dokter Makasih dokter